Rumor Transfer Liga 1 Mario Gomez ingin selamatkan karir Rezaldi Hehanusa Rumor Transfer Liga 1 kembali memanas karena jendela transfer paruh musim sedang dibuka. Mario Gomez ingin menyelamatkan karir Rezaldi Hehanusa. Seperti diketahui, Rezaldi Hehanusa pernah menjadi bintang timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Luis Mila. Ia sempat berseragam timnas di Asian Games 2018. Sementara di Level Club, Rezaldi Hehanusa pernah meraih penghargaan pemain muda terbaik Liga 1 2017, hingga membawa Persija Jakarta menjuarai Liga 1 2018 silam. Ketika Luis Mila kembali ke Indonesia dan menjabat sebagai pelatih Persib Bandung, ia merekrut Rezaldi Hehanusa dari Persija pada awal musim Liga 1 2023 per 2024 lalu. Hanya saja, Luis Mila mendadak hengkang dari Persib, hingga kini digantikan Bojan Hodak. Nasib Rezaldi Hehanusa menjadi tak menuntuh. Rezaldi baru dua kali tampil sebagai starter, dan lima kali masuk dari bangku cadangan. Sisanya, ia lebih sering duduk di Bens, bahkan jarang masuk daftar susunan pemain. Bojan Hodak memercayakan posisi back kiri Persib Bandung pada Edo Febriansyah. Meski hasilnya juga bagus, Maung Bandung meraih banyak kemenangan dan naik ke posisi top 3. Di sisi lain, mantan pelatih Persib yang kini didapuk menjadi juru taktik Bayangkara FC, Mario Gomez berharap bisa menyelamatkan karir Rezaldi Hehanusa. Bayangkara FC memang terjerembab di dasar kelasemen Liga 1 dan menjadi salah satu tim yang kebobolan paling banyak di putaran pertama. The Guardians kebobolan 32 gol. Pemain berpengalaman seperti Rezaldi Hehanusa diharapkan bisa menambah lini pertahanan Bayangkara FC. Jika bersedia pindah, Rezaldi bisa bermain reguler di tim. Rumor transfer Rezaldi Hehanusa dari Persib Bandung ke Bayangkara FC, sebenarnya sudah beredar luas di media sosial. Salah satunya dari akun IG at Indobola Transfer. Rumor Rezaldi Hehanusa ke Bayangkara, The Guardians dikabarkan tengah melakukan negosiasi untuk datangkan Rezaldi Hehanusa dari Persib Bandung, tulis akun tersebut. Namun, berhubung Rezaldi Hehanusa masih terikat kontrak di Persib Bandung hingga tahun 2025 nanti, Mario Gomez mungkin melirik opsi peminjaman. Hanya saja, Bojan Hodak justru membantah kemungkinan sang back dipinjamkan ke Bayangkara FC. Pelatih asal Kroasia itu ingin mempertahankan Rezaldi. Belum keluar, memang ada beberapa tim yang meminta pemain kami, tapi saya tidak mau melepasnya pergi. Tegas Bojan Hodak saat ditemui awak media di GBLA, Sabtu-Tanggal 4 November tahun 23 kemarin. Bojan Hodak berjanji akan memberikan menit tambahan bermain untuk Rezaldi Hehanusa. Namun Edo Febrian Shah dan Daisuke Satu juga masih akan diandalkan. Sebelumnya ada dari mereka yang kurang mendapatkan menit bermain di putaran pertama. Tapi bisa dilihat Rezaldi sekarang mulai bermain secara reguler. Jelas Hodak. Edo saat ini terus bermain. Mereka Rezaldi dan Edo, dan juga Satu akan bermain di back kiri. Tambah pelatih berusia 52 tahun tersebut. Kita lihat nanti. Mungkin ada 1-2 perubahan. Tetapi jika pemain sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Untuk perubahan apa? Tukas Bojan Hodak. Dengan tanggapan Bojan Hodak ini, maka akan semakin sulit bagi Mario Gomez untuk membajak Rezaldi Hehanusa dan menambah kekuatan Bayangkara FC di putaran kedua Liga. Tidak. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton